Nah di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan ya karena banyak banget yang nanya antara blok yang tidak bisa doy-colter sama bisa di-colter Nah ini ada beberapa blok yang sudah saya sediakan sebagai contohnya ini blok Yama Mio M3 ya Mio J, Mio GT, Sol GT sama aja jadi ini blok dihasil ini tidak bisa di-colter ya selanjutnya yang di sebelah ini adalah blok Vario Vario, Beats, Scooby sama semua ya jadi untuk Vario, Beats, Scooby bisa doy-colter karena bloknya beda jadi cara membedakannya gimana cara mudahnya menggunakan magnet seperti ini untuk blok yang tidak bisa doy-colter itu tidak bisa nempel magnetnya karena bahannya ini full aluminium ya tidak bisa nempel sama sekali selanjutnya untuk blok yang bisa doy-colter itu nempel tuh langsung nempel kan tuh rekat karena bahannya ini ada campuran besinya seperti itu jadi solusinya gimana untuk masalah di motor blok yang tipe dihasil ya misalnya ngebul oli cepet habis atau shaker nyambaret itu harus diganti satu set saran saya karena paling aman itu diganti satu set jadi beli blok seperti ini sama set pistonnya sama ringnya tinggal pasang beres ya tapi ada juga yang nanya ini bisa di-colter enggak? kalau di-colter dibawa ketuang bubut bisa di-colter di-bubut bisa akan tapi kalau ini langsung di-colter ini kan ada lapisannya di hasilnya jadi lapisannya ini hilang terus selanjutnya diganti piston yang lebih besar maka piston tersebut nanti tidak akan awet cepat ngebulnya kalau ini tidak ditanam goreng ya seperti ini sudah saya contohkan ya ini blok Jupiter Emek harusnya blok Jupiter Emek ini sama seperti ini ya di hasil ini kan tidak rekat tapi ini sudah nempel karena ini sudah ditanam goreng atau dimasukkan silinder ya dimasukkan silinder terus ini bisa di-colter lagi resikonya apa kalau ditanam goreng seperti ini ini banyak resikonya ya yang pertama kalau pemasangannya kurang bagus itu terjadi banyak masalah misalnya saat dipasang di sini kurang presisi ini bukan ruangan air radiator atau water jacket ya jadi kalau di sini kurang presisi nanti air radiator bisa nyebrang ke bagian ruang bagar itu menyebabkan masalah selanjutnya saya pernah menemukan juga saat saya bongkar ya yang sudah ditanam goreng seperti ini ini tuh lepas gorengnya tuh atau motot ya geser sedikit aja pasti timbul masalah karena mungkin kurang presisi kurang kencang saat pemasangannya terus selanjutnya bahannya bahan besinya ini jadi bahan ini kalau dari tukang bubut itu rata-rata bahannya itu biasa atau besinya biasa jadi menurut saya tidak se-awet bawaan dari pabrik seperti motor vario ini ya ini kan bawaan pabrik kalau blok yang awet biasanya itu ngelepas dari blok motor lain misalnya seperti ini ini dilepas terus dimasukkan ke sini itu biasanya awet tapi kalau cuma beli online atau beli blok-blok biasa seperti itu atau dari bawaan tukang bukunya kebanyakan itu tidak awet banyak jadi saran saya untuk motor tipe dihasil yang tidak bisa di-counter paling aman ya diganti satu set goreng sama pistonnya biasanya nanti tidak akan timbul masalah di kemudian hari selanjutnya kita bahas yang blok biasa ya untuk blok biasa di motor hampir semua honda untuk motor matic bit vario sekupi semua menggunakan blok biasa seperti ini jadi bisa di-counter ya ini lebih hemat karena kalau terjadi masalah ngebul terus misalnya seker berbaret terus aus atau ngantong ya itu bisa di-oversace misalnya dari standar langsung kita naikkan ke 25 atau kalau udah 25 kita naikkan ke 50 sampai ke 100 seperti itu jadi lebih hemat blok yang tipe biasa oke teman-teman seperti itu semoga bisa menjawab pertanyaan di kolom komentar jangan lupa yang belum mengikuti klik tombol ikuti ya di facebook bengkel Yunus Motor di yt juga ini Yunus Motor tiktok juga ada ya Yunus Motor ig at Yunus Motor mungkin sampai disini videonya semoga bermanfaat ya sampai jumpa lagi di video selanjutnya selamat menikmati